Saya melihat penempatan orang-orang Prabowo di BUMN dan jabatan lain. Ada maksud lain dibalik itu semua. Pelan-pelan, setahap demi setahap, orang-orangnya Jokowi mulai diganti oleh orang-orangnya Prabowo. Yang masih menjabat, sekarang mungkin panik dan cemas karena waktunya tidak lama lagi. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini SeaWorld. Ketika Andi Arief diangkat menjadi komisaris Pertamina, semua orang kaget setengah mati. Kok bisa orang seperti dia yang dulunya banyak masalah kalau ngomong suka memancing keributan, tapi bisa diangkat sebagai komisaris? Tolong jangan bilang ini adalah bentuk dari rasa iri. Semua orang juga kaget dan kesal dengan berita seperti ini. Ini bukan yang pertama dan sudah pasti bukan yang terakhir. Prabowo belum dilantik jadi presiden, tapi praktik bagi-bagi kursi empuk sudah dilakukan secepat mungkin. Pantesan, banyak orang rela menelan ludah dan menggadaikan idealisme untuk menyeberang ke gerbong Prabowo-Gibran. Selain Andi Arief, Burhanuddin Abdullah juga diangkat sebagai komisaris utama Pertamina. Dia adalah Ketua Dewan Pakar TKM Prabowo-Gibran di pemilu 2024. Simon Aloysius Mantiri diangkat menjadi komisaris utama Pertamina di Rapat Umum Pemegang Saham pada 10 Juni lalu. Dia adalah Wakil Bendahara TKM Prabowo-Gibran. Fuad Bawajir diangkat menjadi komisaris utama PT Mineral Industri Indonesia atau Mine ID melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 10 Juni lalu. Dia bergabung dengan Gerindra pada tahun 2014 dan menjadi anggota Dewan Pakar TKM Prabowo-Gibran di bawah arahan Ketua Dewan Pakar Burhanuddin Abdullah. Di saat yang sama, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai PSI, Grace Natali, juga resmi dilantik sebagai komisaris PT Main ID. Isra Daming Pramulia diangkat sebagai komisaris perusahaan konstruksi milik negara yaitu PT Berantas Abi Praya. Dia adalah relawan Prabowo-Gibran sekaligus sekretaris DPD Gerindra Sulawesi Barat. Fauji Badila, dia ditunjuk sebagai komisaris independen PT Post Indonesia. Lebih hebatnya lagi, latar belakangnya lebih dikenal sebagai seorang aktor ketimbang dibandingkan dengan profesional di bidang bisnis atau keuangan. Namanya juga tercatat sebagai wakil komandan golf di TKM Prabowo-Gibran. Prabowo-Revolusi diangkat menjadi komisaris independen PT Kilang Pertamina Internasional. Dia adalah anggota TKM Prabowo-Gibran. Istri komandan tim kampanye nasional, pemilih muda Prabowo-Gibran, diangkat menjadi komisaris PT Pertamina Patra Niaga. Salah satu keponakan Prabowo bernama Thomas Jiwandono diangkat menjadi wakil menteri keuangan. Saya rasa contohnya sudah cukup sampai di sini. Apa yang bisa kalian pelajari dari sini? Saat ini saja sudah ada lebih dari 10 orang di gerbong Prabowo-Gibran yang duduk di kursi yang sangat empuk. Gimana 5 tahun kemudian? Bisa nggak kalian bayangkan berapa banyak lagi orang-orang dekat Prabowo yang akan duduk di kursi strategis? Pada bulan Februari lalu, saat Prabowo pidato di acara wisuda Universitas Pertahanan, dia dengan lantang mengkritik praktik koncoisme dan koneksi. Prabowo ngomong begini, Kalau negara kita mau maju, mau hebat, dihormati, yang harus segera dipromosikan dan diberi penghargaan adalah mereka yang berprestasi. Kita harus menuju ke arah merit system. Kebiasaan kita adalah nanti koneksi, koncoisme, kamu anaknya siapa, kamu ponakannya siapa, dan sebagainya. Itu yang dibilang Prabowo sendiri. Bukti dan jejak digitalnya ada. Tapi sekarang, Prabowo seperti menelan perkataannya sendiri. Belum jadi presiden, tapi ada banyak anggota relawan TKN yang dapat jabatan empuk. Keponakan juga dapat jatah. Belum lagi kalau misalnya jumlah menteri ditambah, kemudian Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, yang anggotanya kabarnya tidak terbatas sesuai kebutuhan presiden. Berapa banyak lagi orang-orang Prabowo yang mau ditampung? Ini sama saja praktik koneksi, bagi-bagi jabatan untuk membalas budi politik. Saya cukup penasaran dengan masyarakat biasa yang mati-matian mendukung Prabowo. Bangga mendukung Prabowo, lalu memilih Prabowo sampai dia jadi presiden terpilih. Mereka dapat apa? Hanya sekedar ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang dapat porsi paling besar, tetaplah para relawan dan anggota TKN atau orang-orang dekat Prabowo. Dengan modal joget gemoy, video keren di TikTok, program makan siang dan susu gratis, masyarakat jadi ngiler dan memilih Prabowo. Mereka tidak sadar Prabowo sudah tiga kalinya pres. Semakin dia kalah, semakin dia berambisi. Begitu dia menampil pres, ambisi aslinya mulai kelihatan. Orang-orangnya mulai ditempatkan di berbagai posisi. Saya melihat penempatan orang-orang Prabowo di BUMN dan jabatan lain. Ada maksud lain dibalik itu semua. Pelan-pelan, setahap demi setahap, orang-orangnya Jokowi mulai diganti oleh orang-orangnya Prabowo. Yang masih menjabat, sekarang mungkin panik dan cemas, karena waktunya tidak lama lagi. Begitu Prabowo dilantik jadi presiden, mungkin akan ada pembersihan besar-besaran. Ini sudah jadi rahasia umum. Siapapun yang berkuasa, pasti akan membersihkan sisa-sisa dari presiden sebelumnya. Orang-orang dekatnya disingkirkan, diganti dengan orang kepercayaan sendiri. Yang terpenting adalah, rakyat tetap jadi penonton. Rakyat cuma dapat janji besar. Anak-anak dapat makan siang gratis. Sisanya dapat hiburan joget gemoy. Selebihnya, siap-siap saja, pajak makin luas demi membiayai program-program Prabowo yang sangat boros APBN. Negara ini seperti kekurangan orang-orang yang kompeten. Tidak pernah serius melihat latar belakang seseorang untuk dijadikan pejabat. Banyak orang hebat di negara ini, tapi karena tidak punya koneksi dan bukan orang dekat penguasa, maka yang dipilih adalah orang seperti Andi Arief. Saya bakal bingung kalau sampai ada yang percaya negara ini bisa mencapai status Indonesia Emas di tahun 2045. Ini benar-benar serampangan dan ngawur. Jargon tolak nepotisme, tolak praktik orang dalam, koneksi dan koncoisme, itu semua cuma pepesan kosong yang dipakai saat pilkada atau pilpres. Prabowo saja tidak bisa melawang godaan ini. Jadi apalagi yang bisa diharapkan rakyat? Lagi-lagi ini adalah lingkaran kebodohan yang entah kapan bisa berakhir. Biar bagaimanapun, semua ini terjadi karena ulah masyarakatnya memaklumi dan memilih mereka. Makanya kemajuan sebuah negara ditentukan oleh rakyatnya sendiri. Rakyat salah pilih pemimpin, negara ini bakal mundur bahkan bisa hancur. Pemimpin adalah cerminan dari rakyat di negara itu. Kalau pemimpinnya gagal dan tidak becus, itu adalah cerminan dari pemilih yang kebanyakan berpikir pendek dan sempit. Semua ini tidak akan berakhir kalau kebodohan masih merajalela. Sayangnya, kebodohan di negara ini sepertinya dipelihara karena itu adalah aset berharga tiap 5 tahun sekali. Rakyat ibarat dapat remah roti, sedangkan yang di atas makan kue yang enak dan mewah. Oke, sampai disini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.